Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa separohnya mahar karena urung dikumpuli maka wajib bayar separoh ayat ibu diksewajib upon nisfu laguna manfaat kedua nisa warji ulan bali lagu marisirokabel anisfu separoh yang dikumpuli illa ayakfuna kecuali yang tanya puros artinya separoh itu pun kalau mereka merasa urung dikumpuli itu ada diurung wajib total separoh gugur kerana urung dikumpuli yang separoh gugur bisa gugur maksudnya mereka di sepura, di bebas ini kalau beli ini illa ayakfuna kecuali nyepura sepuan nisa hijaujat fayat rupnaru mongka ninggal sepuan nisa dueng nisfu gelas akikerta tiba yang mongka jika ini memang meskipun maka yang jauh maka yang mongka murah maka jika iya saya tidak saya tidak saya tidak aku lalu mau ngalim yang terhormat, kalau ngalim di posisinya setengah dukun uang parang itu, habis kini jembahar tolak balak-balak ngajar aku lalu ada yang ngaji ngalim, enakkan dukun mau ngalim di posisinya setengah dukun sampai masyarakat Aoyakfuah utawa nyepura sopuh alatiwong, ini semula istirahat utawa nyepura sopuh alatiwong biyadi kan iku yang dalam kendali nelati, tangan nelati Uqdatu nyepa utawa akad nyepa Uqdatu nyepa utawa nyepa utawa nyepa utawa nyepa utawa di Qur'an ini kok aneh Faya trukumor kau tinggal sopuh zaud, laha manfaat wakil laha lam lam ini manfaat, laha kedua zaud alku lah yang sikabya ini jadi gak ada maksudnya sulai masalah ya kemungkinannya gak terengar manto ini, misalnya sampe pas nyepa nyebut maharnya sepuluh satu sewo, satu juta saya menikahi kamu dengan mahar seratus juta setelah sepuluh hari sebelum kumpul dipegat dipegat itu kemungkinannya dua karena yang separuh itu wajib ditasmiah jadi mahar yang seket juta itu menjadi wajib karena sudah disebut jadi setelah disebut seratus ribu itu yang wajib karena disebut wajib bayar separuh persen separuhnya atas nama kita sudah menyebut mahar jadi wajib bayar separuh persen seket persen nah sekali mis dikumpuli mis dikumpuli berarti jadi wajib sekabya ini karena ini belum dikumpuli mingkot liantama sunnah maka wajib seket nah wajib seket persen ini kemungkinannya masih dua illa ayya'funa wajib seket persen pun ini mungkin gugur misalnya si wajib mas berhubung sama orang numpulis bebas kabe-bebas kabe berarti kemungkinannya sama sekali atau malah semuanya jadi gua illa ayya'funa berarti si wajib bebas kabe-bebas mas gak usah mahar-mahharan nungguh orang kerasan aku berarti bebas kabe awya'ku wajib bayi udhadun atau sebaliknya dari Kang Romanto itu kabe-kabe-kabe-kabe-kabe-kabe-kabe-kabe-kabe-kabe bawung abang kabe-kabe-kabe-kabe-kabab jadi buku Zawju Faya trukulaha Al-Gunlah jadi bujul anak ninggal nolaha manfaat kedua Zawjah Al-Gunlah yang dikabih jadi dikabih kabih harus disebut satu sewo ditarik mana saya katakan, faham ya? ya dari koran wa an ta'fu utawi arefnya nyepura siro itu akrabulai para klip taqwa marik taqwa ini prinsip dasar koran kama dunia jadi kue nyepura itu luwih apa ini berarti menengah rumah itu mental dasar yang disaranya kurena nyepura nyepura tgk gampang artinya nyea langang disaranya nyeidak numpunya tapi anak air e seng aduk ini apak damai ngevas lo sih separoh, jadi bodoh-bodoh untuk syariah tapi jadi nggak bisa wakantaku akrabulita apa-apa agak gampang jadi yang lainnya ya di konmurbano h.e yang lainnya di konmurbano h.e jadi agak gampang terus faham ya, jadi Qur'an pegatan itu diatur terus ngertikannya Qur'an mana? wala tansawul fadlah binakum ojo lali shirokadeh alfadlah yang keutamaan binakum kan antaranya irokadeh jadi gue ojo lali keutamaan yang terjadi antaranya irokadeh keutamaan contoh paling gampang ini karumantau ya kadang orang ngalim ditugdir suka utamanya itu dua, orang ngalim ditugdir gak suka kalau orang mikir keutamaan itu dua-dua nyentuhnya itu kabar, misalnya kayak gini pak kia iku kere dimantau aku suka meletih neraka ruwan, padahal diknya iku sepeda motor yang nukok naku dan kia ini anak bajingan orang dinasap untuk aku muda kelas kok meletih, saya repot yang ini jangan saling melupakan keutamaan antara irokadeh misalnya kamadun orang ngalim seperti itu urun omah nanti saling urun nanti ini gak boleh yang utama Allah lupa diantara kelebihani masing masing dari itu kalau terbapas pegatan terus hajur-hajuran kalau model ini nama terus tidak nolah diangkuti mulai seperti itu orang tim pegatan terus diangkuti calon sepuluh repot musim kawin, musim buka tak terkenal seperti itu mas kasus mas repot di koran ini masyarakatnya wabek banget jadi jadi dari semua orang itu tidak bisa menggunakan untuk menggunakan untuk menggunakan untuk menggunakan untuk menggunakan untuk menggunakan untuk menggunakan ini dan yang secara jika jika menjauh tidak jika jika menjauh tidak ini ayat-ayat matiannya ada keputusan, hukum ini ayat-ayat matiannya ada cerita ini saya kira ada, saya ngantin saya 16 ini ayat matiannya ada hukum caranya begatan, caranya perang, caranya mimpin orang buju nak mati, ini kan bakas begatan itu bakas nak ditinggal mati itu lengkap, jadi membeda orang rondo kerana begatan orang rondo kerana ditinggal mati ini waktu terakhir, orang kiai orang rondo itu dibakas sampai itu jelas, artinya gak jimat kan? artinya gak apa? gak jimat jelas, ada hukumnya ini harbih dihukum Qur'an yang ada pelor, ada hukum jadi cerita itu itu berkata-kata di sholat jelas, itu berkata-kata di sholat jelas yang berkata di sholat Rata-rata ulama mengedikan ya di surat Ustaz wala surat ngasar Rata-rata ulama berpendapat surat Ustaz ngasar Waktu mulan jumlah nengoksi rata-rata di Allah Kerana Allah Kau nintin khali orang sing tuat kake Jadi ku ibu jumlah nengok Allah kerana tuat Terus gila mutiin tegesi sing tuat kake Likau lihi sallallahu alaihi wa sallam Dhawe nabi kullu kunu tenfil quran fawwa tuatun Udah setiap lapat kunut In kuran inggalem kuran Fawwa tuatun wartini tuat urakunut muda Wakil lapat kunut sebut kuran urakunut Baru ku artinya apa? Bahad Nunggu ramu Ngger kunut bar sebut lagger gunut di kuran artinya apa? Gunut sebut baga Wakil kunut di kuran artinya apa? Tuat Yikatus tenggenit Sayyidah Mariam misalnya wakanas minalko nidin Maksudnya wakanan anas sopa Mariam minalko nidin Setengah hong sing tuat Kullu kunu tenfil quran fawwa tuatun artinya tuatun Fawwa tuatun Wakil lalang dan dahuna pengen sakitin Keseyik menengkapi hati Seseyid bin arkam kunanata kalam kis sholat Kunanak kita kunanata kalamu ngomong-ngomong kita Fisroatin jam sholat Hatta nazarat singkotumburan apu ayat Fawwamir nama badan perintah kita Bisukut iklan meneng Wanuhina nanti cekah kita anil kalam Sange ngomongan Jadi disek sohabat itu nak sholat Udah mau ngomongan Kau cacile Kau cacile ketong gue nak sholat Udah mau ngomongan Nah itu disek sohabat Ngoteng Mulan yang kuluk sering ngomong Tengah Ahmad Jadi Dari kiai Kau keliru Kau kata nanti ngaji Fakih 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 Ya ternyata zaman nabi Sohabat Disek Sedih Terpelajar Nanti ngomong Ngomongan Artinya kan terbuatkan kaget Kan Masyarakat Sengkita dakwahi Bukan Kaget Karena ternyata ada proses Zaman nabi pun ada proses Ya Kau nanti ngomongan Salat Kau nanti ngomongan Ngomongan kita Di salat Hatta nazalat Sengkot Ngomongan Fak 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 Jadi beda Rasanya Pengkia Itu beda Artinya Terus Gampang Maklumi Gampang Berproses Baru Bahasa Jangan Dan Baca Fak Gampang Pgetah Botal Batal Tampak Wah Tak Tampak Fak Dikapi Adi Proses Faka Infundum Saat L Sic Adi Masyarakat Ter aus Tampak Peri Jalan Peri Sol jalan-jalan muka sholat atau sirakabah jalan hal yang melaku-melaku ada rubanan itu hal yang numpak jadi saya enak dalam keadaan perang itu sholat yang melaku sampai numpak jam uroki binti rubanan jam uroki yang lelafat rokim yang ada yang ada mustad bilil kiblat yang ada yang ada yang ada perang sholat yang ada yang ada yang ada fayda amintum mongkau nalikahnya ngerosu amal sirakabah fadkurwa mongkau ini ngosirokabah allah ingallah kama alamakum kaya olemulang sopawah kumisirokabah maing berkoro alam takun, luka ngorak ngorak ngosirokabah wita alam nguna iku ngerti sirakabah di koran ini ya aneh, jadi bahas bakas begatan terus bakas sholat terus bakas begatan meneh mau kan begatan orang gitu lagi ngomong-ngomong ngomong-ngomong terus diselingi sholat diselingi sholat diselingi diselingi rondo mati rondo mati ר tendlin jemstan mizan gubrah ini cerita wali jadi mizan gubrah, dikarang oleh ulama terkenal wali panik kita bisa kumpul kitab Siti Karang walil cerita hubungan Nenekah besola tuh dekat termasuk cerita ayat ini kenapa antara Nenekah sholat ada di situ zaman ulama rinu nabar kumpul buju ini selain atas sholat mergupi wang ngumpuli buju visur roti sujud diadamin sampai dia itu menemukan siri ini jadi Nenekah itu selain karuan paling daging fungsi buju mulai sampaikan ke rumah Tona aku pengen roh fungsi buju mengorong yang cerita terutama gak boleh lukman singurah kawin kuen aku pengen kawin fungsi buju beneran iku gampang iku sengi warga nukwe melalui ini kan orang ngajikan wawaw gue lihat itu ilal jan janah jadi kawin iku negani koran bahasanya diganti ilal janah buju mu ngajak moroswar walaupun nggak sampai yakin kita ini punya nafsu punya sota paling nggak yang mengerti kan kita zina tuh istri Jadi sampai ngurmati buju juga krono buju mau wedok nah itu kadang dcpelek noh dimauwedok tanapa kau tak dikubi tapi nak sampai melihat itu yang mengamankan kita dari zina dari Pasar Kembal putus ketawa akhirat apa ya seneng mereka sambil melihat bujo itu sarana untuk tuat, paham ya? kanjeng Nabi juga seneng mereka panjang dawe Nabi faenawu Al-Qatulil Basar wa Aksanulin barji, kalau perempuan ini, Allah juga seneng panjang Allah kersananya yang ngotain, kersananya yang ngotain, kersananya yang ngotainya berhasil Nabi juga seneng, isklah dasarnya Nabi faenawu Al-Qatulil Basar wa Aksanulin barji tapi gak sama dulu bujo model awam bujo merah gak wopo-popo, bujo niku ya gak wopo-popo bar lepon samaan dari Yawdi lu gimana? saat ini kita santri, tapi kalah tradisi yang ngawam dirotong gue rabi jadi suki nah itu ya gak wopo-popo, bujuku ngomong tak ya rebat banget bodoh dengan kita jadi santri, bodoh dengan kita nah yang berarti sama ada santri kan, adat awam jadi kita santri, yang didedek Allah jembulnya gak ada tradisi awam ngomong-ngomong tradisi awam kan kalau cara Allah kan jelas, neka itu sarana untuk tidak zina cara Rasul sama ada di hadisi jembulnya yang ada di hadisi awam nah artinya ngerti, bujo peristiwa penting tenang itu paling enggak sarana untuk menghentikan kita dari zina itu dari jelalatan, jelalatan yang ada di hadisi awam dan mulanya di saking sakrali di jajara sholat ini gak di jajara sholat dengan orang-orang mantap berbakas bujo bakas sholat bujo mana? terus sampai Imam Saroni ngertikan orang saat ngumpuli bujo biaya ada surah itu sujud di adamian bentuk sujud di anak adam dan itu riskan riskan cara hukumnya Allah berhubung riskan cara hukumnya Allah diwajibnya mandi besar itu gua ngilangi jadi ini nikah itu kan halal ngumpuli bujo itu halal tapi meskipun halal ada surah sujud di adamian kalau kalian ini ada bentuk sujud di adamian karena ini gua nebus ini di dos banyu gede terus ada sholat faham gak? artinya sholat itu untuk mengingatkan lagi bahwa pada akhirnya kita ini hanya sujud lilah faham gak? itu nganggup teori yang pertama Bukang Ahmaddin gak? nikah itu ujung-ujungnya tertinggi adalah untuk menghentikan kita dari zina berarti sakralitas nikah itu ada karena kita ini artinya menghentikan dari zina karena Allah gak bakas malah ini malah ini salkum, farsulakum, fathuharsakum anak situm tapi ujung-ujung itu tadi karena itu kefiah kita menghentangkan sebagai zina apa-apa? karena jorok Allah tetap sakral karena itu melihatnya tarkus zina jadi itu gak bisa apa-apa? karena itu meninggalkan zina gak apa-apa? karena itu dibakas antaranya sholat orang-orang khawatir itu gampang untuk menghormati pada istri itu menghormatilah nih Allah jadi atas nama itu sarana kita meninggalkan zina apa yang enak? apa yang senang? rasul yang senang? ini rosa kakan wiridan gampang wali bimbang kakan wiridan tapi nyesap 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 jadi ini bakas rondo yang berhormati jadi rondo begatan rondo berhormati wal ladina tewong agen itu tahu kalau kita berhormati di ladina minggum wong yang ditekdir mati walaupun tidak suha janan tinggal buju wal yusu wasiatan maka wasiatan maka wasiatan seperti al ladina wasiatan kelawan wasiat yang dikei seneng-seneng yang buju ini masiat yang dikei seneng-seneng yang buju emat dikisir berkoro yata matah nyesap 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 paling tidak ilal khaul itu yang mau setahun jadi quran itu diwetel kak Ahmad ini berkakas hukum jadi api mati terus ngomong ini dengan anak yang bertuah mkb dunyaku paling tidak setahun dinikmati bujuku sepertinya sepertinya menjangka mati apa masyarakat apa tapi ini kur'an itu jelas jadi api mati kudu wasiat matahan ilal khaul mayatamat tak nabihi binan nafaka wal kiswa jadi jelas hukum 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 itu jelas hukum jadi api mati nyesap ketibaan hukum berupa ini konfasia nah iso nyesap hukum 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 nyesap hukum jadi jelas ini orang yang mati tinggal buju hukum 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 tiswa ilal khauli maling gak nanti setahun berakhir halnya tanpa ngusir betul-betul kok aku tidak mati ngomong laku 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 berakhir 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 halnya tanpa ngusir halnya laku biar yang laku berakhir laku lapar berakhir laku brad laku laku dibilang laku 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 nyesap laku laku namun kalamun metu sopan nisa falajunah aliku mongkarana dosa kumwujud aliku mengatasi sirotabe fima faal nafian usihin nami ma'ruf tapi nak metu karpe dewe sing pertimbanganiku ma'ruf ngih sing pertimbanganiku ma'ruf ngih sing pertimbangan ini ma'ruf ya contoh paling gampang ya menyangkut ipe lah kalau zaman akhir contoh paling gampang ipe bu jenis mati tetap ngadeng wakumbal ipe lah mati wakumbal ipe itu nak rukun wabaya selingkuh nak tukaran paham ipe itu nak rukun wabaya dan rukun wabaya selingkuh nak pertimbanganiku ma'ruf ya rapopo mati lah lagi ipe sekali nih mati kak rame ipe ini ini pokoknya kalau ngaji peke kak rame ipe gak haram yang selama kak rame faktor dulur maka ini ngaduni ke oleh jadi sampe kawin mbak yun mati ke oleh ngeduni kak rame itu menjadil jam i paham ya kak rame ipe kak rame kak rame kan gak ulang kak rame sedulur jadi sampean rabi ngeduni ke oleh ngeduni ipe kak rame ipe jadi haram itu gak haram yang abadi haram menjadi jam jam jadi sekarang ini nak sampean mati ngeduni ke ma'ruf ngeduni ke oleh ngeduni ke ngeduni ke oleh ngeduni ke sehari-hari itu nak metu kok kerana pertimbangan itu, pertimbangan hukum itu gak apa-apa 5 bil ma'ruf, metu sing api-apian itu pertimbangan, kok gue ditenan, kalau anaknya maturus, waduh ayuh, bojone mati, sama santrini kuat, waduh ayah iman pas-pasana, kumpul ibi hahaha gak sih? gak sih? gak sih? gak sih? bojone kumpul ibi, anak gadeng jadi sepuluhnya penting pertimbangannya gua gak apa itu minimal pertimbangan, ntar aku di sini, maka aku di sini, aku di dendari hahaha 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 jadi orang ada sekedar urusan apa kok, tapi ya pertimbangan, hukum dipertimbangkan harus di sini pertimbangkan hukum maka berarti Qur'an buakas nganti potensi-potensi maka berarti potensi yang dia lah, yang ngapai itu, iya masalah hati iya nah disiapan akhir pertimbangan itu, ya mas hati tetap bentuk oma berarti gak sekali metu malah tersantuk bagian bar ini hukum itu hilang bagian, dipertimbangannya bagian ya sudah mulanya pengiraan orang hahaha ayah pengiraan ke lu malah, keras hati di zaman akhir wajinya tenang, nanti boleh bareng tua, pertimbangannya orang hukum tadi apa? bagian wajinya wajinya ternyata wajinya dkwajinya jadi itu seu milion hakim ya Allah hukum, datil nanti pejab walil mutolakot di mataun di ma'ruflan ibu ke dewa wedok yang harus dipegat mataun itu dihati hak matahat walil mutolakotlan ibu ke dewa wedok yang dipegat mataun itu hak diseneng noh bil ma'ruflan nabib dibapas dipegat terus dikai hak-hak ini benar sakit tetep itu untuk hak mataun bil ma'ruf hakkan hukum ini wajib alal mutabin maka ini bukan wajib mesti pegat ibu wajib mataun bil ibu wujudnya wajib makanya nah dihitung konderaan makanya per tahun bayar piro malah jadi ya senafako bayar konderaan malah larang katanya dikai bayi inu woh lakum ayat ila lakum sakit jadi wajib membayar malah oke selain wajib nafako nah dihitung konderaan per tahun benar gak waduh biasanya yang penting dicaraan jadi gini ya iya dikat aid iya dikat id udah tau kalau nampak apa kepepepeam terhukum nanti gak mengeduk kalo dia minat kok utangin lalu ngaji aku ya ga tau ngaji aku deh pepeam iya aku lakou ni sudah ngaji maksud Hai ya ya Tidak ada karena dari kaya bayi duwa laku mayat di lagi terusan itu menyebabkan lakum tak di itu jadi ayat ini buat lakonnya bener gue dua agak jadi anak dilakonnya membuat hukumnya kan enggak diwala karena ayat ini tentang nikah tentang tolak tentang aturan-aturan afakali bener gue dua a ngakal ngakal nanti masa ngguyonan menyangka hukum kekak perkahwinan itu gak guyonan dibakar dedak nanti aneh kalau nyaman gitu jadi guyonan-guyonan zaman mondok ulere nih tentang romantok guyonan santri sepengalim dibuat juga enak numpang bertuah ulere nih itu melanggar aturan yang bagus ini dibakar kuran sampai jadi guyonan itu ngeri ngeri guyonan itu mertuah malah buah kuran bakasnya ngeri lah bakasan itu ngeri lah kuran itu sekedar karangan imam shafi imam na'awi ngeri lah terus terakhir ditutup alatnya terakhir ngeri lah hahaha ini keluar agak ngeri ngeri hahaha ngeri hahaha hahaha tapi tarwannya kalau Allah ngeri 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 nah ini ngeri 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 tarwannya ngeri tapi aku denang jadi aku denang aku denang aku denang aku denang aku Prefer saya aku denang zam multiplier l chat magnitude aku tahu aku na'awi hahaha aku denang aku 승 Super haha suka Saya hanya enggak tidak ini sendiri cepat gotta Saya tidak berani sudah menuju, karena api mati Kalau api mati saya ini jelas Api mati itu Api itu jelas Alhamdulillah di sini ada yang berbahas perang Jadi mereka bilang seorang pakas perang netral Alhamdulillah karunortoran yang mengalih ciri ala Dina maling uhak kekoro jukang kode-kode sebuah Laina mintier ini sange omah Omay Al-Adina bwam di Al-Adina wulufon berribu ribu hadar al-mauti krono wadi mati lihat sekelompok orang yang keluar dari rumah krono wadi mati itu zaman Bani Israel wadi taon, wadi pahkebröm jadi siasa ini gara gara di tsunami terus orang migrasi ke pinggir laut wadi, wadi mati Nah Allah tersinggung Semati bisa Semati bisa Jadi kadang Allah Jadi kadang Allah ya lucu Kau tidak mati malah diparingi mati Keku khawatirnya Allah Mati korona sebab Mada ujung-ujungnya si mati orang terserah Allah Ini kata suingi Jadi mulai balik Allah itu menghitung Ujung min aslihi Kalau balik ini malik Ini balik dengan Tauhid Jadi enak dengan diri Rapati nyinggung sampai Tauhid tak bebas Nah urusan mu'asara Lanang weda Yang ngeri Sensitive Sensitive dibagasan Anan sampai koran Jadi malah repot Ini bagas Tauhid Ini bagas Tauhid Ini ganti pasal Tauhid Ujung mati Itu cara Allah Itu kemungkinan aneh kali Mati korona Mati duksa misalnya Berarti mati korona Allah Korona hukum Ada yang korona sebab Misalnya lagi rame-rame Ini tsunami Seakan-akan yang akan membunuh kita Itu tsunami Termasuk tragedi Terus Nah yuk jauh kan becok Enggak lodeh Sudah dikasih itu tsunami Ya kan wajan-wajan Nggak rame-rame ini Busung lapar Mau mati Busung lapar Rame-rame ini virus Sudah di virus Tapi enak cara Allah Nyitung min aslihi Enak cara Allah Kuih sudah di mati Korona Allah Tapi enak manusia Selalu terkontaminasi Lagi sebab-sebab lahir Misalnya kalau Waya pake blok Waya perang Mati waya bom Ya Allah itu Ngitung min aslihi Ya itu tadi Kalau sering mati Rame-rame ini Enak cara Allah Itu hidup Itu peristiwa Jadi misalnya Kalau ngerti Kalau orang di duwe Orang di beras Mungkula menulis Mesti mikirnya Kalau bahagak makan Orang di beras Orang di duwe Nah repotnya Cara Allah Ngitungnya Baten-baten Urib Urib Itu peristiwa Jadi aku bisa makan Orang anak urib Jadi kita pakai urib Jadi cara Allah Membuat sebab makan Sebab bisa makan Urib kan Tapi karena sebab urib Itu sudah kita punyai Kita menyuak beras Karena enak punya beras Ya bisa makan Tapi cara Allah Ngitungnya Langsung urib Urib Itu sudah satu peristiwa Yang menjadikan kita Bisa makan Nah cara Allah Berarti Kudulnya sampai Pertamanya Aku urib Lagi Jalak Allah Beri semangat Gitu Lagi Kalau di wali Wah Gak ada beras Gak ada semangat Misalnya Beras Gak ada mati Biar apa Cara Allah Kan terus gampang Misalnya Beras Kita paringi Mati Artinya Allah Tetap Dekat Disembah Saat orang Kelabaran Karena Allah Ngitungnya Urib Mulanya Nabi Zakaria Mau Nabi Zakaria Kan ngintikan Ya Allah Kalian keping Dianak Sintrusno Risalah Ya Zakaria Kisah Dianak Aku Muntuh Bujuk Kulau Mandur Masuk Gada Anak Lumayan Kwe Jangan Wanang Jangan Weder Sintrusno Kami Kami Khabar Khabar Tidak 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 Allah Ngitung Nabi Zakaria Cara Allah Kalau Ini Cara Allah Ngitung Nabi Zakaria Ini Menang Adam Lalu Tidak Tidak Jawaban Tidak 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 Enggak Tidak 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 aku iso mau urusan pakanan bertaruh aku berhubung kalau tidak mau tersinggungi untuk mau pakanan tidak mau berhubungan dan bertaruhkan aku berhubungan ya Allah aku harus tenang aku harus melakukan asli aku harus melakukan asli aku harus melakukan Adam ini adalah ujian yang mengulang kalau belan-belan ini ketika orang menyaksikan Isha Isha itu merasa bapak kok pengirahan Adam malah tanpa bapak tanpa ini cara Allah sederhana ini masalah Isha ini masalah Adam ini masalah Adam mada ketika nabiasi Nabi Zakaria ajangkan kesti aku mau muntuh aku mau mandi sama Sodiak tapi Allah ini kalau waktu kami dalam halaman takut saya tidak mau tidak sederhana apa maksudnya kita mengulang Adam tidak mengulang Adam tidak mengulang Adam itu tidak tahu yang tidak kita mengulang ini jadi kita melogikakan Allah itu kadang pakai logika kita logika kita yang kita berbincang orang dibuat bingung orang dibuat bingung padahal logika Allah ini ini langsung menolak Adam ini benar salah Tuhan salah Tuhan setelah ada makdum yang tidak tidak akan berhasil artinya orang lain ini tapi gara-gara terbiasa sebab orang ini pekerjaan itu itu orang orang akhirnya dasar yang mau Bu Junius ngamuk dasar kumpul malah Bu Yudhi bingung tertekan akhirnya itu malah paling laris dengan jagungan bingung jagungan nah Bu Junius merasa jagungan nggak dipicat dulu jagungan dia serebak nah ini bakas tawkhid mohonnya berapa bakas muamah lah anak itu mereka ngeluh jadi tawkhid cara Allah ini minal adam ilal wujud lah taukhid cara manusia itu terpengaruh hal-hal lahir faham ya innawa sa tenwa Allah wala dufadlin iyut tinirzat singci keutamaan duwe api an ala nasi ngatasi manusia wamin hu'iya'u ha'ulah bener ngalim pulau disekadar uret uus beris diwamin hu'iya'u ha'ulah wala kina karana selasyurut kesyukurnya nanti suka ya kemarcana caranya apa uret uus disusul dudat-dudat ke uret uuntungan hahaha caranya Allah uret uus disusul dudat-dudat tapi cara manusia kan nanti untuk macem-macem lagi sasyukur kasus doa nyusur wakau tiba-tiba berjuang sirokafe visabilillah perang-perang sih berjuang buatin membunuh membunuh ya perang benten kalau membunuh itu kan kita bunuh kalau perang itu saling bunuh wakau mula ngertia sirokafe annawa sampe wanalim saya ini bakas sosial mohon ini bakas wawu bakas bujo rondo saya ini bakas perang saya ini bakas sosial manti sobo za yuman alladzi kuridu wakang ngutangi ning Allah biinfaki malihi visabilillah kordon kan pengutangan khasanankan ngabut sobo singgeleng ngutangi Allah yiku krono nopang visabilillah biayun fikahu lillahi azza wa jalla yantona fakono sobo uang hu ing mal utawa hu ing kordon khasanankan lillahi ta'ala anti bikul bin krono jemberi adi dan fak krono awa krono jemberi adi fa yu ga ifahu muka nigel nigel na sobo wawu ing man eh hu ing kordon khasanankan lahu manfa akedeman atavan klan tigel tigelan kasirotan ikan agen sobo singgeleng ngutangi Allah tapi di tigel tigel mo wawu di awa wabidiku ngeker sobo wawu yapsudulan jemberno sobo wawu ayu wassiu dikesin jemberno sobo wawu ing riski wa ilahi turjawa ini adalah ilmu tasawwub ahmadin yang ngaji dengan tafsir sawwi wantan jadi islah ini tanah sulat jadi ini cara ilmu tasawwub cara imam sawwi, cara ulama ulama sedentan jadi Allah itu tradisi tanah sulat tanah sulat itu maknanya mentelung mentelung itu artinya ya kan buat ini bahasa samawi dibawa ke bahasa bumi dengan kesopanan itu tanah sulat jadi kan ngerti dengan rumanto tengah alam sedentan itu duwee rumanto, duwee baha, duwee ahmadin kabera wawu ya Allah usahruwan wawu ya Allah tapi Allah saking sopani istilahnya soboh, belum ngutangi aku maka lalu itu wah lu kan lucu Allah ini posisi itu al-mu'ti Allah al-malik tapi bahasa lu usahruwan yang belum ngutangi aku enggak tak wales untuk ini Allah agak perlu ngendekanku ngomong kbwee faham kagumantan mulanya jari ngutasawwub menusawwub saking ngelak pas ngamal yang ngerosong ngamal padahal duwee Allah ahmadin nggeki duwee uang misal wangannya kue nggekii itu padahal kue itu menusawwub padahal Allah bahasa karuan yang duwee dunya yang duwee segalanya istilahnya apa soboh yang ngutangi Allah kue-kue Allah kan hutang jasa kan faham kue-kue Allah ini hutang jasa ini jenis tanah jula jadi Allah saking sopani di tradisi tanah jula tanah jula artinya mentel kue-kue Allah yang buta kue-kue Allah faham kue? mulanya nanti yang ngalim misalnya sakulon apa malin gak ada sengarang hikam sengarang hiyak dia gak mau cekoran itu nangis pengayat-ayatnya di rumah itu kok bisa Allah kok bisa membahasakan diri dihutangi betapa terhormatnya betapa agungnya Allah karena dia yang punya yang memiliki yang memberi tapi istilahnya dianggap hutang nganggap Allah dianggap hutang faham kue? ini mulanya nanti yang ngalim alamahnya katus kue-kue yang ikhlas katus zaman riyan jadi misalnya kue-kue yang ikhlas kue-kue yang desa segeroyosa ada orang sholat terus kue-kue yang desa pedalaman ada orang abang ada orang yang mencipt maka yang merasa hutang kue-kue yang dikani nabi takal aku berakhlak berakhlak termasuk kue-kue yang berakhlak sampai orang sholat kue-kue yang desa abang kita merasa hutang jasa faham ya mereka ini menyebarnya Islam padahal kita kan tidak hutang kita tidak sampai benar ngukur hati ya Allah kaki-kaki 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 tidak dihutang memang usah tapi sama di sampaikan orang baikku kerasa saya hakkan termasuk kurung ngaji saya kerasa hutang ini zaman akhir orang-orang gelap ngurusi aku termasuk Pak Matun kaki-kaki yang berakhir sah saya tidak berakhir saya tidak berakhir kalau tidak berakhir saya tidak berakhir saya tidak berakhir jadi ini tradisi sunnah tua akhlak Allah termasuk yang dianggap hutang jadi saya kita-kita ini kan misalnya sekarang di Rian Jaya itu ada da'i dan sekarang di sana itu bikin wajib itu apa yang berakhir hutang saya tidak berakhir kami berat saya harus mengikirli saya斓i baiklah seperti itu tanah yang j мало seperti yang seriju ini seperti gimana nih mau ngaji ya nggak apa-apa aku tetap hormat tapi ya udah berlebihan ya kalau tidak rumah-rumah itu lah tapi jadi jiru-jiru aku tahu yang debil jadi ini ngaji kelas-kelas tinggi udah nanti apa uang ngaji nih diwas ngaji kelas ngalim jadi gampang jadi ada yang ngaji kok aku yang ngaji oh ini ngaji kelas ngalim ukuran itu ya itu ukuran kelas ngalim jadi ganti sejarah jadi ganti sejarah alam taro udah ganti ini pasal yang jelas ada jimat ganti terus ada jimat jadi ganti sejarah alam taro ilal mali mimpani israel alam taro ada orang yang ngalisi mimpani israel coba perhatikan sekelompok orang dari mimpani israel mimpani musa sejak kematiannya nabi musa mimpani israel nabi kelasnya mimpani israel mimpani israel mimpani israel mimpani sejarah bahwa itu wakobarim dan cerita ini mimpani israel mimpani sering ngomong terserah mimpani sejarah mimpani sejarah tapi pikir kalau ngerti orang pikir orang sholat ngomongan ini batal dia ngerti sejarah oh ternyata nabi tau ngalami periode shakbat dimana sholat ngomongan cara ini sampai nyentak itu nyentak orang sejarah kan pede berkajar sholat ngomongan jadi beto jadi ini adalah sejarah iskolu yang dalam nalikani ngucap bahwa bani israel di nabi iskolu di nabi 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 yang punya pemimpin yang bisa dilakukan perang sekolah dari Nabi hal-hal itu ada apa-apa dari syarok keberapaan yang kutipu Allah tpwjb yang alaihiku mengatasi syarok keberapaan dengan mengatakan diri perang Allah itu orang itu orang-orang parang jadi mulai r崖 berkasihan itu ini adalah sejarah kak Ahmad dan不ahasi mulai r崖 ketika ada kekacauan itu itu ketika di sifat ini ketika di sifat mulai dulu itu setiap ada kekacauan Orang itu asumsinya kedatangan Ratu Adil Jadi di zaman Bani Israel kalah terus Bukhtanasor kalah sampai ini itu Tidak ada Nabi itu tidak ada Pak Kiai Tidak ada tokoh yang pemersatu Yang kita nanti itu adil Tidak ada Ratu Adil Tidak ada Ratu Adil Ada Mahdi Tidak ada Tidak ada kekacauan Kita selalu berharap ada Ratu Adil Tapi aku keliru saja Tidak ada Ratu Adil Sebagian kekacauan itu dari kita Karena kita ada individu Yakin tidak kacauan itu adalah kacau Tidak ada Suatu bangsa itu lahir dari individu Kalau individu itu bahagia mau apa Misalnya Kang Rumanto bahagia keluarga Ahmad itu bahagia itu bahagia Karena semua keluarga kecukupan Tidak usah ngetah ini SBC benar Gus Dur benar Jadi mulai dulu begini Jadi ketika Bani Israel mengalami kekacauan sosial Itu mereka juga matur dengan Nabi ini Ip aswana manikal nukotil Fisabi Terus dari Nabi ini Engkau tidak tenang dengan jubilnya orang Jubilnya seorang orang itu adil Kita tetap fasek mau apa Jadi Sebenarnya kita ditunggu ini Nabi Muhammad Tapi kita tetap rusak Dijak perangnya Itu seperti umum nafek Orang itu tidak usah Menyalahkan kiai Mereka kiai ini juga nabi Bila jaman Nabi Muhammad Orang itu mau nafek Itu artinya apa Cik dipimpin Nabi Muhammad Tidak ternyata yang ingin mengira benar Kira benar Buktinya jaman Nabi Muhammad Bukan yang nafek Wadah Dikliru sama yang gantung Bapak Muhammad Buktinya Rasulullah Bukan yang nabi Muhammad Yang nabi Muhammad Yang nabi Muhammad Tidak bisa dikacauan kiai Nyalahkan kiai Bukan yang nabi Muhammad Bukan yang nabi Muhammad Bukan yang angkat Bukan yang nabi Muhammad Anaknya janggal Itu artinya bapak Menjadi, untuk orang yang merahkuat Mereka menghidulakan Lihatlah Doa Bukan yang nabi Muhammad Dari kini Itu merah Saya benar Bukan yang ada dikacauan Dan untuk penyelamat Uat Saya tidak merasok Saya tidak merasok Saya tidak merasok Bukan yang duk Bukan yang tersingkir Jadi kalau ada kacauan sosial maliku iptaslana malikan nokotil visabilillah nih sampai wajah saya angetan Tantadimu bihi kalimatuna wajah saya bisa bilang saya seperti Tantadimu kan jadi tertik Nidom dari bahasa rapet tertik Nidom Tantadimu kan jadi tertik bihi gelawan malik apa kalimatuna kalimatidom wanarjiulan iso merujuk kita ilahi mahrimah malik pokok kita yang punya ratu adil yang kita ini sepakat menerima yang kita menjadikan rujukan Hai tapi jari nerak nabi ini pintar ngorak tenang benang orang ini satu nih gua presiden NU no selamatkan berguster singguling nabi tika jari Muhammad dia presiden Amin Rakyat surah mesti dipercaya repot ngudu militer ke zaman Bartosik SBC yang ini ngomong jempolnya orang enggak kenangan-kenangan wang minta-wangka kenangan-kenangan bener nabi begini Nabi suriga kalau hal asaitum tingkut tiba-alai murtel Allah tuh kau kan aku berjuang Hai kalau kamu ucap sobat nisroil pamalana orang-orang kedua kita ala nukadil visabila muter mungkin kelabotan jihad kau wakot oh krisna temen dan usir kita mindiharina wabnaina bisa pilih makaplih pokok falat indali kau mujarut halam aku tipa alimul kita semua sana den wajib nalimul kita tahu Allah mongkau domingo cobalatina ilaqol ilamin wabw alimbul gilalimin cipul yang geledak karena pemimpinnya orang-orang rup-ruh yang geledak cipul yang pemimpin orang-orang rup-ruh yang akan tidak akan peran sambil bisa menghemat BBM atau bisa menghemat pemakaian listrik mau kita pun repot jadi kita juga mungkin menurut pemimpin karena kita sudah punya mental fasik sekarang berjurian ini umat Islam juga fasik, kalau menurut pemimpin karena masalah hati raglim, ini contohnya rokok, sambil mau berjurian, berjurian saya, saya menangis pemerintahan politik of house berman Syah jadi orang siitä rokok, ini saya gak mau Inilah ilmu ini melefatwa ketika seorang khalifa punya kebijakan förventivertasi tidak Do 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 kalau aku SoMin ketika seorang khalifa punya kebijakan förventivertasi tidak Do 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 Dia tuntuk menyebabkan karena kamu mau, saya however itu segera Oh aku masih tänker, kita jatuh, AlChalifa disini jatuh, lah tidak fizikan rokok kalau mau rencana bermanfaat, itu saja itu u 것 itu kenal misalkan, jatuh nafsu hilang melihat Hai hukum yang setelah menangani pengirannya kalah memulai khalifah kemudian karena mau ngelarang sama nilai-ngelarang sama nilai-ngelarang sama nilai-ngelarang melangker mulai jari-ngelarang Pak Sufi pemimpin rusak GR di toa hati pengirannya duras di toa hati hahaha lagi mulai sampai ngaji tapi bahwa ngaji itu rasa pamit sama anak-anak sebuah kodok rapamit pengiran aku tidak mau ngaji majib-majib nilai sampe teko sampe sebuah kodok pamit rinbek pemeran begini gusyik kalo sesok kodok tetap aja kodok rasa pamit gimana hahaha hahaha enggak ulangnya pengajibnya tidak pamit kulau sering kecilkan ke kanjauh pulau kesampean mau ngalik meratu tersebut sampai santrim aku bisa beda singgung pemeran eratau dipamit ya mana kulau numpipin aku ikan yang di daerah itu kalau gak ngelar kayak ngelar ngelar. Sampe naba kodok siupengBol pamit bapa pemeran *** jahk deng mau ngile kodoknya orang menjip pamit ya dari koras tuju mpungeran dorah dipamit ya jadi aslumtas sulh hahaha 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 hihihi mpungeran dorah dipamit gitu ke lagi ayo kakinah Tuhan mpungeran buce Ampe anak tuh nih, hukumya Allah ya ya surat di langker, hakkan Alal Muhsinin terus terakhir walaikum pagi ini ukuran di akal itu mata anjil ma'ruf bisa memperlakukan keluarga secara baik ukuran di akal cari Allah kalau aku tiba alihumul kita kawalau ilaukelilah minyum mongkau alimpi kuali minyum terus mongkau diterusnya wakau alaikum nabi yurum mereka akan mimpin ratu adil atau pemimpin adil yang bisa mempersatukan kalimat sekarang Allah dituruti wajah ini tak turuti inna wakut bahasa lakum toluta malika inna wakut bahasa temen-temen tugasnya sopawawawakumarim sirakadiyo toluta yang tolut malika anak halid dati raja ya Allah nuruti tapi yang dati raja itu tolut jelala tolut itu aneh biasa jelala kekacauan sosial kegaduhan sosial mereka ingin buat kita yang dipimpin yang pemersatu jelala tersintih tugasnya Allah itu tolut orang biasa Bani Israel terus tersinggung kalau mengucap sobat Israel anda yang aku melakukan mulku anak haliknya apa yang aku melakukan kedua tolut apa al-mulku kepemimpinan hanya mengatasi kita maksudnya orang yang memimpin kita orang-orang halid kita wakakul berat-berat-berat-berat-berat kelawan kerajaan mendimbang tolut musik dipimpin nggak biasa lihat aku keras aneh biasa orang sama tolut menisip timal melaka anak turunnya roh kewala nubu anak turunnya nabi wakakannya anak sobat hari Dabal kan itu tukang sama orang yang itu tukang aneh jadi pengirannya aja ngilujuh ini pengirannya sendiri itu ngulih kadang diwengalimu rasa ngana ikiya yura anaknya rojo singkos kadang malah dihadap setengah hidan atau keris jadi kadang pengirannya mulihnya pengirannya seni jadi ngerti jadi kadang gawek gus ngalim kadang gus digawek markahi yang orang anak yang ngalim ngalim pengirannya itu pasaran raya pahalu maya saya ini pengirannya ujuh jadi kadang ratu adil di beli ratu adil orang anak rojo yura turunan nabi wakakannya nubuwa orang minsip timam lakakannya wakannya nubuwa jadi kadang saya ngerepisan walaupun tasaatan menang malam terus ratu adil nabi kere kan tadi rojo jadi pengirannya nubu ratu adil nabi wakakannya ya kere walaupun yuk tasaatan menang malam ini ngelihat agar takbirinya dundis ya orang tau pemimpin ratu adil nabi ratu adil rojo ratu adil nabi ini gua tau ini pani swai pemimpin tau lagi jadi enggak bang bang ke dalam kola-kola nabilah-kola 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 tapi Allah itu milih sobat Allah yang tolu alaikum ngatasi shiraka ikhtarokul ilmuqya alaikum wajah daulah nampai sobat Allah jadi katus rien kangrumantai kalau tak cerita sejarah banyak pengiran-pengirannya ngotongnya mulai rien sunai Allah kadang mengalim turunan kia kadang itu turunan kia jadi khasan basri ini wali-wali ini walaunya amat eh khasan basri itu ahlim-ahlima tabi itu walaunya amat itu yang biasa memang rojo kita yang rojo kita turunan kia-kia jadi ada bakar aku bakar tahu aku khalifah tidak bisa tidak bisa tapi kadang ada yang beriman ada yang berguna pasar ukat ketua geng itu bergulut jadi tidak ada yang bergulut jadi tukaran bergulut tetapi bergulut jadi itu bergulut kita bergulut jadi yang bergulut terus diterunam oleh zaman sholahuddin alayyubi kemudian aneh yang biasa nanti kopral, nanti panglima terus mimpin perang salib menang tapi pas dipimpin wong soleh malah kacau ini itu zaman khalifah ma'mun khalifah ma'mun diang seneng Quran seneng ilmu tapi pas dipimpin malah negara kacau jadi mungkin ma'wan Indonesia pas dipimpin wong soleh kacau dipimpin wong rapati soleh gak kacau bergobocor awan itu ngukur orang itu perindividu ini yang gak disadari kak Rumantoyo kita ini punya tradisi membicarakan yang besar tradisi kita ini jelek sekali membicarakan Indonesia itu bigron Indonesia misalnya membicarakan santri itu bigron santri gitu padahal kawara awan perindividu itu punya hukum perindividu jadi misalnya kawara awan, kawara awan itu matiun punya hukum sebagai bapak keluarga dia punya hukum wajib nafago ibu juu nafago yana sebagai kiai dia wajib mula sebagai muslim dia wajib sholah sebagai bangsa Indonesia dia bayar pajak sebagai hukum berteman dia yang nolong ditulung kawara awan itu alal perindividu tapi kita kan suka pake itungan umum gitu misalnya ditanggungan umum asing tahlil, asing anti kuburan Muhammadiyah ini hitungan umum makanya kawara ulama asing alim-alim berpendapat hitungan umum ini yang mencelakakan kita kita kan orang selaluin kamu kan lalu saya ingin ini gue sedihkan ini semangat ini karena ditulung sopung bisa ditulung mertuwa ditulung buju ditulung konjok perhari kita kan hanya butuh mertuwa konjok buju pun tiap hari nyatanya gitu tapi seakan-akan kita bisa makan kalau kebijakan pemerintah itu baik kan barang sih mesti nih harian kita ada apa-apa dan kita lakoni tapi seakan-akan kita besarkan dan akan menjadi masalah sama nge-nggo tengkar Umanto saat kita jadi orang soleh saat ini kita-kita alhamdulillah gak zina gak mati ini wong kita masih sholat lima waktu berarti kita kan sudah soleh cara Allah karena kita ada zina sholat lima waktu tapi hanya karena kia itu ikut di partai ikut BDI atau ikut partai-partai gak benar kita nyesal kok yang izin tadi santri wakil-wakil yang izin politik santri rusak itu keliru sekali kok rusak itu lho selama kita ada zina gak bunuh orang gak melanggar halal besar gitu terus kita baik-baik saja kan gak ada apa-apa kan dia sendiri kan cara Allah kan itu bukan cara sampaian membayangkan si A di pengaruh sekian sehingga ketika beliau rusak mau bayangnya wong rusak nah cara Allah bawa-wong itu kata berita Ustadz menggauli santrinya seorang kia dibakar karena santrinya hamil lu sering ditanggahi mahasiswa ditanggahi itu fenomena kia ya abang itu bagus kata saya kok aneh babak kok kamu juga bagus itu menunjukkan Islam juga benar ketika kekuatan tek sama awi itu masih kuat mengalahkan kultus paham karmu? kudurnya gue syukur gue bisa lihat ini kia ini ngamili santrinya akhirnya jatuh jatuh itu berarti masih bagus umat Islam karena masih mempercayai tek koran jatuh itu karkar padahal isinya koran isinya Islam ya koran hadis masih banyak kan gara-gara kia isinya teknya kok kawannya gak apa-apa itu karena seorang kia ya tek mal atas lu beliau usah beliau kia saat ini kia ngeden coro koran wong kan wajib iman di koran titik orang-orang ini ngomong iman kia gitu tek koran mengatakan zinah karkar ini sudah yang melakukan zinah jatuh berarti umat Islam masih meyakini tek itu gitu gak apa-apa gitu loh soal kita cemas ya artinya kita sebagai sama-sama santri menyayangkan-menyayangkan tapi juga bertarung Islam rusak anjur gak apa-apa Islam baik-baik saja oh boleh-boleh kejadian Islam apa-apa baik iya betul justru sampe bangga perasaan umat Islam masih lebih menghormati tek itu ya mayoritas umat Islam masih menghormati tek artinya yakin betul wih bener koran ini di bangkia kia ini gak apa-apa tentu saja kan kia ini umat Islam baik-baik saja menyatanya langsung kiainya jatuh umat Islam tetap gak akini izinah haram kan kan gak apa-apa jadi semua ini aku kaya gede gak apa-apa baik-baik saja kiai cowok Islam gak apa-apa kalau pemulani kalau beda dengan keadaan 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 aku akan berpikir yang beda maka mereka berpikir yang berpikir yang berpikir yang berpikir kamu pimpin kamu lulusan sampai ngaji zina tetap orang ngaji tetap kalau lulusan tidak ada apa-apa baik-baik saja jatuh jadi kia itu hanya pelantara kita ini hanya menerangkan hukumnya Allah ya sudah setelah itu orang hubungannya dengan Allah tidak Ka'bah mau nasib di ngobrol Ka'bah itu dihormati Allah tapi kalau tidak sampai sholat Ka'bah itu Ka'bah itu akhbah kan tetap berhubung tetap berhubung Akhbah sama kita hormat sama kiai tetap saja kita punya hukum Allah Hukum Allah itu harus haram mati orang yang tidak berhal haram karena kalau kita punya kiai yang terlantar orang ya sama setika kita punya kiai yang terlantar orang kiai ya orang panuktan dalam hal itu juga berhubungnya waktunya kuat kalau bulan beli ini kalau suaranya ngomong jadi tidak ada apa-apa hidup ini tidak ada apa-apa selama kita mendialekkan kalian Allah yang sama mendialekkan hukum ada disakan-akan tragedi ada kiai ke BDI ada kiai ke zina ada kiai ke aneh-aneh itu tragedi umat islam itu karena kamu menganggap kiai itu besar dia pengaruh di umat islam saja ini tidak apakah kiai itu zina terus perasaan yang mati islam itu zina menjadi halal ini kita tahu tidak berarti mati islam masih bagus lebih menghormati tidak itu kalau kristen kristen itu kitab injil beberapa kali dirubah dan itu menjadi tragedi islam sampai sekarang yang ini kadang-kadang mau co si dini sama ini ini nanti mantan biarawati yang masuk islam itu kan kitab injil Taurat kan sering dirubah-rubah itu memang yang repot artinya kitab suci yang dirubah karena selera tokoh gitu kalau mati islam itu enggak kitabnya suci itu suci yang kadang kotor tokohnya lalu tokoh nggak apa-apa misalnya suatu saat aku suhu khotimah aku nggak apa-apa aku rindu aja dengan apa kan ada nggak akan pengaruh pada umat islam itu contoh termudah misalnya saat gusdur mensyariatkan kerukunan antara umat beragama dengan beliau masuk gereja umat islam juga baik-baik saja ini baik-baik saja sehingga anggap itu positif ya positif yang anggap negatif negatif hanya tidak tidak akan itu jadi syariat itu bagi yang seneng gusdur pun itu tidak akan menjadi syariat apa sampai karena pengidola gusdur ah sekali-kali masuk gereja ngikuti idola kita kan ya enggak juga kan berarti matisan itu baik-baik saja berita tahu mana yang benar-mana yang salah sampai dikiyai ahmadun di reputasi numpang mertua apa terus jadi syariat berhubung pak iyai gitu kumpul mertua maka keputusan menjadi syariat kumpul mertua kan tidak juga kan orang tahu kalau kumpul mertua itu tidak saya normalnya orang yang mandiri kan gitu yang tak kita nih yang mandiri berhubung jadi orang tidak usah diri diikuti gitu malah kalau santri saya mengajar saya bilang kumpul mertua itu tidak berlaku itu tidak berlaku itu tidak karena ini tidak berlaku itu tidak berlaku itu tidak berlaku itu tidak kan tidak saya jawabnya itu misalnya itu anut saya ngadanya anak empi ya aku kan anut kita boleh menakut karena saya harus ambil bujom disana jadi khususnya itu lahir dengan dengan sendiri sendirinya itu orang bisa menalar mana khususnya mana yang Tidak keputusan dan itu rahisa hukum hukum berjalan sendiri karena orang itu punya nalar tetapi ini pahamahdun tidak kecil dalam hal ekonomi saya menghubungkan mobil jadilah secara materi kan ndak paham warahmatullah santri itu bisa milah-milahin jadi gak usah, gak berlebihan menurutku, menurutku menurutku, menurutku, menurutku benar-benar baik-baik saja gak ada apa-apa hidup jadi gr kita, kalau umat itu baik-baik saja paham, itu mulai kita berkata Allah sendiri akan milah-milahidah tidak kita seperti itu yang kita berkata tapi itu ada apa-apa baik-baik saja hormatan Nabi, Allah mengapa-apa yang menyatakan bahwa kejembaran dalam ilmi yang dimiliki jizim dan orang yang menyatakan kalah-lamah bin israel dalam istri dan maka jemlah berkata paling sempurna jadi orang paling ngalih yang paling ganteng, paling rendi duit, paling ratunan roh jadi orang yang ada, ada orang yang ada, ada orang saat bani israel tolut itu orang yang gak punya turunan nabi, ya ratunan roh tapi orang paling ngalim, paling ganteng, paling sempurna tapi semua orang yang kerasa karena bagi orang, ukurannya itu yasa, kalau orang kerasa, mau apa gitu itu wakala kali menusuk orang yang ada, kaya itu turunan kaya bang barumato, itu wakala kali menusuk orang yang ada, kaya itu turunan kaya roh jok itu turunan, kalau orang kaya itu yasa kalau orang mau nasek disarabnya nabi itu turunan nabi, nabi Adam orang ngerasa jadi nabi dan nabi Adam turunannya sopoh, ya mulanya nabi itu tau nggak, nabi itu tau ngetikannya di barumato, ini kisah nyata orang ada penyakit menular dari nabi bareng ada orang Yahudi kan pintar-pintar waduh singkudisen, untuk singkudisen jadi jajara untuk kudisen, penyakitnya menular si rakudisen jadi kudisen jajara Yahudi sebenarnya, mak ini kan untuk rakudisen, tak campur ini jadi kudisen berarti kan orang penyakit menular yang dikatakan nabi kan latih arah utawalah, hamad utawalah, fakotak nabi nunggu nunggu nabi rahmatin masuk sifatnya nabi kan sidik, amanah, tablek, fatunah kan cerdas ya tak kalau ini, ini ketularan ini, karena ini ketularan ini artinya ada penyakit seminal nawa, lu nggak ini nggak kudisen ini kudisen, terus nabi ketika, orang-orang penyakit menular maksudnya kabel kersanai Allah dari nabi yang ini nyampur nunggu nunggu nunggu, ini nggak kudisen ngemekan angin, ini kan cuma kudisen kera kera ketularan ini dari nabi, karena ini tidak melakukan ini kemudian jadi ini, umum, yang manaoreng enak? tapi, iya, nasab nah.. kita gak kelengkigana, tetapi enak ada yang ada yang lain jadi, Nabi Adam, nggakисadidad Nabi itu,ONGquyang bisa kita meskip nada, ngomong .. jadi, sekali kali mikir dah bueno.. ya, kak tanggung tanggung, kalian langsung sulla Allah sekali kali, ya, kacauk.. Gali, 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 gali